Dapatkan tips seputar rumah tangga di Youtube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi tayangan baru. Terima kasih telah menonton! Dan yang menjadi narasumber yaitu Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Dan pada malam hari ini akan dipandu juga oleh Bapak Leo dan Ibu Fitri Semampau Sitorus. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pembahasan sepanjang episode kali ini, Anda bisa mengirimkannya melalui call center Hope Channel Indonesia atau bisa langsung tinggalkan komentar di live chat Facebook ataupun Youtube. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa Bapak Leo dan Ibu Fitri Semampau. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Selamat malam, pemirsa. Puji Tuhan, Bapak Leo dan Ibu Fitri, kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui online ya Pak dan Ibu. Ya, puji Tuhan. Saya serahkan acara ini kepada Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Dian Panganda Heng yang telah buka acara ini. Dan kembali kepada pemirsa Hope Channel Indonesia, kita senang berjumpa kembali. Hari dan malam ini topiknya memang penuh dengan pertanyaan. Apa itu topiknya malam ini? Saya bacanya juga tadi, apa maksudnya ya? Yaitu? Jadi, senjata membungkam. Ini apa yang maksudnya? Siapa yang membungkam gitu ya? Jadi kita akan dengarkan penjelasan lebih lengkapnya dari pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf ya. Baik, sebelum kita tidak sabar mendengarkan pembahasan dari pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf, ayat tema kita pada malam hari ini terdapat di Yaakobu 1 ayat 19 dan 20. Yaakobu 1 ayat 19 dan 20. Beginilah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik. Oleh karena kesempatan yang indah, kami kembali boleh mengikuti acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Suatu acara yang telah dirancang oleh Hope Channel Indonesia yang membawa banyak manfaat bagi pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Sehingga kami semua boleh dikuatkan melalui acara ini melalui pembahasan-pembahasan yang dibawakan oleh pendeta dan ibu pendeta Kuntara dari setiap Senin malam ke Senin malam berikutnya. Dan kami percaya itu semua karena Tuhan turut campur tangan di dalam acara ini. Malam ini kami mau serahkan program acara ini dari awal hingga akhir berkati jaringan internet, peralatan yang digunakan di studio dan juga melalui jaringan internet yang digunakan di tempat kami masing-masing agar semuanya dapat berfungsi dengan baik, berjalan dengan lancar. Secara khusus memberkati pendeta dan ibu pendeta Kuntara yang akan membawakan pembahasan biarlah dengan kuasa roh kurus dari surga, pendeta dan ibu pendeta yang membawakan pembahasan ini dan kami semua boleh terberkati melalui pelajaran pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik, ampun di dosa kami begitu banyak. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan berhubungan syukur. Amen. Amen. Kami mengundang para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan ataupun persoalan rumah tangga yang Anda hadapi, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui website-nya, ataupun melalui juga YouTube, ataupun Facebook dari Hope Channel Indonesia. Dan nanti di sana kita akan masuk ke sesi kedua, ruang tanya jawab, akan dijawab oleh narasumber kita. Baik, kita akan langsung saja menyiapkan narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan ibu pendeta. Shalom. Shalom. Shalom, Fitri, Leo, dan seluruh pemerintah semua. Selamat malam. Selamat malam. Dari North Carolina. Selamat pagi. Selamat pagi dari sini. Wah, semangat sekali kita bertemu lagi nih ya pendeta dan ibu. Dan judulnya juga sangat mengundang pertanyaan ini. Sejata bungkap. Jadi kita nggak sabar mendengarkan pembahasannya pendeta dan ibu pendeta. Jadi silakan untuk pembahasannya. Baik, terima kasih. Memang kita kadang-kadang berpikir apa yang terjadi, kenapa seorang itu membungkam. Oh, rupanya itu membungkam sebagai satu senjata untuk menghadapi pasangannya. Kemudian kalau misalnya pasangannya juga membungkam, maka terjadilah pembungkaman. Dalam keluarga. Dalam keluarga. Jadi senjata, masing-masing merasa bahwa itulah senjatanya. Oke, nah sekarang kita kembali kepada ayatnya. Kenapa ayat ini adalah penting sekali. Kita coba lihat di dalam Yaakobus pasal yang ke-1, ayat yang ke-19 dan ke-20. Yang tadi sudah dibacakan oleh Leo. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab marah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Memang Tuhan sudah membuat kita mempunyai dua kuping. Supaya kita bisa dengar lebih banyak. Daripada cepat berkata-kata. Hanya satu mulut. Namun apa yang telah terjadi. Kadang-kadang ya betul lambat mendengar. Artinya lebih banyak dia mendengar. Tetapi sama sekali tidak ngomong apa-apa. Kemudian yang lambat-marah artinya dia diam. Dan diam itu menunjukkan dia punya kemarahan. Dan itulah yang telah terjadi untuk saya kenal keluarga-keluarga yang menggunakan bungkam sebagai suatu senjata. Nah untuk itu kita coba lihat apa yang kita lihat di dalam istilah yang biasa kita dengar. Apa istilahnya? Silence is golden. Apakah betul itu silence is golden? Apakah memang itu bagus silence is golden? Mungkin bagus dalam keadaan tertentu. Tapi kalau terus-terusan membungkam kan nggak bagus. Nggak ada komunikasi. Nah itu permasalahannya. Dan sering menggunakan silence sebagai suatu senjata. Nah itu adalah hal yang dapat mengganggu hubungan keluarga. Apa sebenarnya arti membungkam dalam keluarga? Istilah yang sering digunakan adalah silence. Treatment. Saya mau memberikan ini supaya dia nyaho. Supaya dia tahu. Supaya dia tahu. Dia tidak tahu, tidak kenal siapa saya. Jadi tunjukkan, diam. Jadi sengaja membungkam kepada pasangannya untuk suatu waktu yang tertentu. Ada sampai satu minggu nggak ngomong. Ada sampai tujuh tahun ya. Tujuh tahun. Tujuh tahun tidak ngomong sama satu. Saya merasa yang pertama ngomong itu yang kalah. Dia menunjukkan dia yang menang. Gimana ini ada contoh suami istri? Ini suami istri bertengkar lah ya. Jadi tidak mau. Lagi-lagi masing-masing mau memberikan silence treatment. Jadi suami ini nggak mau ngomong sama istrinya. Tapi dia tahu bahwa besoknya dia akan berangkat. Jadi dia harus dibangunkan jam 5 pagi. Jadi dia tulislah di dalam kertas itu. Bangunkan saya jam 5 pagi ya besok. Oh istrinya bilang, oh baik ya. Masih belum mau ngomong sama saya. Baiklah, pagi-pagi jam 5 dia tulis. Eh, udah jam 5 pagi ini sekarang bangun ya. Jadi. Tapi dituliskan ya. Ditulis, ditulis ya. Pasti istrinya, suaminya kan nggak bangun kan. Tau-tau tiba-tiba suaminya bangun. Dia bangun, dia marah sekali. Kenapa tidak dibangunkan? Pada saat dia lihat di situ tertulis. Bangun. Ya, sudah jam 5 pagi. Nah, itu. Nyaho dia. Kita lihat itu adalah satu perkara yang tidak sehat. Nah, apa yang para ahli katakan mengenai masalah ini? Dia katakan, silence is the most common kind of conflict pattern in marriage. Jadi, berdiam atau membungkam itu adalah suatu konflik yang sangat umum di dalam suatu pernikahan. Ini yang menjadi masalah, yaitu justru merusak akan suatu hubungan dengan sangat parah sekali. Ya, hubungan terganggu oleh masing-masing mempertahankan akan egonya, merasa diri benar. Ya, kemudian menimbulkan rumah tangga itu menjadi bermasalah. Ya. Jadi, penemuan dari Dr. Paul Schroth ini dikatakan dia telah meneliti penyelitian 74 penyelitian yang melibatkan 14 ribu perserta. Dalam pernikahan, bila seorang menuntut, sebetulnya adalah suatu permohonan dan usulan yang bisa menjadi sumber frustasi oleh ketidaksediaan dalam berkomunikasi. Semua orangnya kan tidak tahu bagaimana kalau silent. Apa yang dipikirkan pikirannya tidak diketahui. Nah, hasil studies, pasangan yang menggunakan metode ini mempunyai kepuasan yang rendah dari hubungan mereka. Kurang intim dan mempunyai komunikasi yang lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan bungkem sebagai senjata. Inilah pendapat dari Dr. Paul Schroth setelah dia meneliti 74 penyelitian. Dan ini melibatkan 14 ribu orang. Jadi, menunjukkan bahwa ini adalah satu penyelitian yang cukup lama, panjang, dan menunjukkan hasilnya bahwa ternyata ini bukanlah satu cara yang tepat. Dan kenapa? Sebab ada dampak buruk daripada membungkam. Ya, dampak buruknya bisa mempengaruhi secara baik emosi kita maupun fisik kita. Akibat buruk secara emosi dapat menyebabkan kecemasan. Ya, dia cemas dan bisa menjadi kasar. Sebab dia tidak tahu apa yang sebenarnya yang dia marah. Sebab dia tetap silent. Tetap silent. Akhirnya memicu kemarahan. Kamu ini diam sekali. Terlalu. Kalau gitu saya lebih bagus pergi aja dari rumah. Jadi, kembali masalah lebih besar lagi. Akibat buruk secara fisik berbagai kerusakan tubuh yang menunjukkan segala kecemasan, sakit kepala, dan masalah pencernaan. Indigestion. Sebab tidak disolv ini problem. Dan ini adalah satu cara yang paling jelek untuk menyelesaikan problem. Jadi, masalah ini masih tetap terjadi. Nah, sekarang membungkam. Apakah benar? Sudah jelas salah. Tetapi, mengapa dibuat? Sebab rasa benar. Sebab rasa benar. Jadi, masing-masing merasa bahwa dia benar. Padahal itu adalah satu tindakan yang salah. Itu yang kita harus lihat. Jadi, mengapa salah? Sebab senjata membungkam itu berbahaya. Pertama sekali, itu meremehkan orang lain. Dia tidak anggap dia punya partner atau pasangan dalam kehidupan itu. Secara emosi, memanipulasi orang lain. Jadi, dia pikir bahwa dengan cara inilah, maka kemauannya akan dapat terpenuhi. Ketiga, menolak kebutuhan pribadi. Sebab orang itu sama sekali tidak tahu yang dia itu marahnya karena kenapa. Kemudian, dia sedang mempunyai kebutuhan pribadi, yaitu kebutuhan di dalam berkomunikasi. Untuk mendengar, ataupun juga memberikan pandangan. Dan ini menanamkan masalah di dalam nilai diri. Nilai diri sendiri ataupun nilai diri orang lain. Jadi, saya tidak dipedulikan. Jadi, kalau tidak dipedulikan, artinya rendah diri. Dan rendah diri itu menyebabkan berbagai macam kekecewaan dalam rumah tangga. Masalah kesehatan. Oh, banyak sekali. Kita pernah bahas mengenai masalah nilai diri. Jadi, kalau nilai diri rendah, maka itu menimbulkan orang akhirnya mengadakan satu kompensasi. Dan kompensasi itu menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Kemudian, kenapa salah untuk memugam? Karena itu menyebabkan penderitaan fisik. Bayangkan, orang itu tidak tahu, saya ini salah apa. Oh, saya didiamin terus. Dia ini sampai satu minggu. Biarin saja. Jalan dia sendiri. Tidak peduli istrinya mau bikin apa. Dia tidak peduli. Jadi, jadi kacau pikiran daripada istri. Dan penderitaan fisik melibatkan, seperti disebutkan tadi, masalah pencernaan terjadi. Masalah sakit kepala. Dan ini merusakkan hubungan. Iya. Kemudian, ya merusakkan hubungannya. Jadi hubungan, itu tidak mengobati akan hubungan. Padahal rumah tangga itu, makin lama harus makin sayang. Makin lama harus makin erat. Makin lama harus mengasihi. Tetapi, dengan cara membungkam, hubungan itu justru melebih merenggang. Nah, masalah tambahan daripada senjata membungkam. Senjata membungkam bisa lama dan sering terjadi. Itulah yang saya heran, Anda pernah suami istri sampai tujuh tahun itu tidak ngomong. Tujuh tahun. Di mana itu terjadi, ya kita tidak sampai, tidak. Kebukan, nanti terus tahu. Tetapi, ya. Itu pernah terjadi. Ini adalah satu hal yang betul-betul terjadi. Terus kedua, kita lihat membungkam bisa berakhir kalau mereka memutuskan untuk berakhir. Dan biasanya kalau seorang sudah minta maaf, memohon agar tuntungannya terpenuhi. Oke, saya sudah minta sorry ya. Nah, sekarang kemauan saya itu harus dipenuhi. Jadi, itu adalah satu perkara. Jadi, menuntut, memanipulasi akan kemauannya dengan cara ini. Jadi, menggunakan membungkam sebagai suatu senjata. Terus, kemudian yang ketiga, masalah daripada membungkam itu, biasanya mereka tidak cerita sama, dia cerita justru kepada orang lain. Tapi tidak bicara kepada pasangannya. Bahkan mereka mengharap biar orang lain itu memihak kepada dia. Kenapa? Kan benar saya itu ada mempunyai alasan yang tepat. Untuk tidak berbicara, membuka. Jadi, ini adalah gangguan di dalam keluarga. Jadi, masalahnya bertambah-tambah. Ada, saya kenal ada seorang yang kata, saya sengaja diamin dia, mau tahu dia, mau nyaho. Saya diamin dia. Itu adalah satu hal yang mengganggukan hubungan suami istri. Mereka membungkam untuk menyalahkan Anda, atau membuat Anda punya perasaan bersalah. Biar dia tahu, kenapa dia begitu. Makanya saya diamin aja sama dia. Iya, biar tunggu sampai dia bertobat. Padahal dia juga harus bertobat. Oke, kemudian yang kelima. Anda mulai mengobat sikap Anda untuk menghindarkan dia akan membungkam lagi. Jadi, harus ada inisiatif dari kita sendiri. Jangan tunggu orang lain, kita sendiri yang harus mulai bicara. Oke, nah sekarang penyebab membungkam dalam keluarga. Apa yang terjadi? Nah, suami istri merasa dia yang benar. Apakah suami merasa dia benar, apakah istri merasa dia benar? Dan kalau masing-masing merasa diri benar, nah itu adalah hal yang berbahaya. Dan satu hal yang menarik adalah begini. Sesuai dengan penelitian. Lebih pintar suami istri, lebih sering menggunakan sistem membungkam. sebab merasa lebih pintar dari pasangannya dan merasa lebih benar. Jadi, saya kan benar. Saya diterima di saya punya kantor. Saya sebagai bos. Kenapa istri saya begitu? Kenapa istri saya tidak mau dengar kepada saya? Jadi, dia rasa bapak dia yang benar. Istri merasa bapak dia yang benar. Jadi, kembali dua-duanya merasa benar. Kemudian, sikap yang biasa menghadapi bungkam. Bagaimana? Marah. Bukan sikap yang tepat. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Ingat kita katakan, marah itu harus diselesaikan sebelum matahari terbenam. Tetapi ada yang kata, minta maaf. Tetapi jangan buat kalau Anda tidak salah ya. Oke, saya minta maaf. Tetapi, kalau misalnya Anda tidak merasa salah, kenapa Anda harus minta maaf? Tetapi, Anda bisa katakan, maaf ya. Saya tidak salah. Namun. Oke. Baik. Sekarang, kita coba lihat menghadapi bungkam. Oke, ada beberapa perkara yang kita harus buat. Misalnya. Menerima kenyataan bahwa seorang memberikan sikap membukam kepada Anda. Tanya yang sebenarnya. Saya perhatikan Anda belum merespon kepada saya. Ya. Jadi, menyadari bahwa ada suatu masalah. Jadi, kalau ada suatu masalah, dia membukam. Jangan langsung ada juga. Ya, ayolah. Ya, saya juga akan membukam. Tetapi, Anda bisa bertanya. Saya perhatikan, saya perhatikan, sayang, belum merespon kepada saya. Ada apa ya. Kemudian, mengerti situasi tentang mereka. Misalnya, saya perhatikan Anda belum menjawab. Saya ingin tahu, mengapa? Jadi, inisiatornya itu harus berusaha untuk mencungkil. Apa sebabnya dia itu membukam. Dan kalau Anda telah buat hal yang salah, inilah waktunya untuk minta maaf. Oh, maaf ya. Rupanya saya tidak bermaksud demikian. Maksud saya adalah ini. Jadi, dengan demikian selesailah tidak jadi lagi pembukaman. Jelaskan perasaan Anda bahwa memukam bukanlah hal yang baik. Sebab itu menyakitkan. Iya, menyakitkan kepada suami maupun kepada istri. Suami atau istri yang Anda cintai. Anda kan dulu dalam masa kasih sayang, ataupun juga sebagai pacaran, sebagainya. Kan sayang sekali. Inilah orang yang sama. Orang yang sama yang Anda kasihi, Anda sudah pilih, sudah berjanjian hidup bersama. Tetapi Anda menyakiti dia dengan membukam. Jelaskan bahwa masalah ini tidak selesai bila meremehkan satu sama lain. Tidak akan selesai memang kalau tidak ada komunikasi. Ingat, komunikasi adalah satu hal yang paling penting dalam rumah tangga. Kemudian bila pihak yang lain tetap tidak mau berbicara, jadwalkan waktu untuk menyelesaikan masalah. Mungkin dia belum siap membicarakan. Berikan waktu untuk memikirkannya. Dan pastikan untuk membicarakan hal ini. Biar bagaimana ini harus diselesaikan. Selesaikan, tidak bisa. Jadi jangan sampai tunggu satu minggu atau jangan tunggu sampai tujuh tahun. Yang sangat menarik adalah ada seorang pendeta yang katakan, Saya sudah coba tolong, tetapi mereka tetap tidak mau. Masih-masih mempertahankan. Tidak ada yang meminta maaf. Itu yang susah. Tidak ada yang mau mengalah. Terus keempat, pikirkan apakah hubungan itu bagus diteruskan. Ini adalah untuk mereka yang masih pacaran. Kalau masih pacaran sudah mulai membungkam. Oh, kita bagus putuskan. Ingat kita bilang, segala perkara yang toksik itu kita jangan berlarut-larut. Kalau susah untuk diselesaikan, kalau masih berpacaran ya, putuskan saja. Kecuali Anda katakan, saya tidak menghendaki sikap ini. Kalau misalnya kita teruskan, maka bagaimana rumah tangga nanti. Jadi kalau kita berjanji bahwa tidak akan lagi menggunakan tindakan atau senjata ini, maka kita boleh teruskan. Oke, jadi apakah bagus hubungan itu diteruskan? Jangan buang waktu untuk teruskan kalau dirasa memang tidak cocok. Kita bicara mengenai hukum berpacaran. Oke, nah hal penting dalam perkawinan. Anda dapat merasa benar atau? Atau Anda dapat merasa berbahagia. Jadi yang mana kita pilih? Dan sering keduanya itu tidak bisa pada saat yang sama. Jadi tahu mempertahankan benar, tetapi Anda mau untuk berbahagia. Kemudian di sana juga pasangan Anda juga merasa diri benar, tapi merasa ingin untuk berbahagia. Nah, dalam hal ini kadang-kadang kita harus coba menyelesaikan dengan tidak gontok-gontokan merasa diri benar. Baik, dan apakah yang penting dalam keluarga? Ya, kesuasaran di rumah sakit, pengemuatan yang benar adalah penting sebab menentukan hidup dan mati dari pasien. Dokter dan perawat atau pasien tidak memikirkan soal hubungan. Ya, pokoknya orang ini sakit kanker atau misalnya dia punya penderitaan, harus hanya obat ini. Jadi ini dokter punya kuasa yang terakhir, the last word, inilah harus dia. Namun keluarga berbeda. Hal yang sangat penting dalam keluarga adalah hubungan, bukan menentukan siapa yang benar. Jadi tidak bisa seperti dokter, saya punya perintah ini yang harus dilakukan. Perawat yang merasa pun dia benar, tetapi harus dokter yang ambil kebodohan. Itu adalah di rumah sakit atau di tempat pekerjaan, bos yang menentukan. Tetapi kalau dalam rumah tangga, hubunganlah yang penting. Bukan menentukan siapa yang benar. Kadang-kadang Anda harus memilih. Do you want to be right? Or do you want to be happily married? Tentukan kita mau untuk happily married. Jadi jangan sampai kita menggunakan silent treatment. Oke. Kalau Anda seorang benar di kantor, atau Anda adalah seorang bos, bukan berarti Anda bisa bawa ini di rumah. Bapak Anda adalah bos. Jadi sama di dalam rumah tangga itu adalah equal. Masing-masing mempunyai pandangan, masing-masing itu mempunyai kontribusi untuk kebahagiaan di dalam rumah tangga. Nah, penting sekali dalam memelihara keluarga bahagia. Harus seperti tukang kayu yang mengetahui perabot apa yang ini dipakai. Misalnya merasa diri benar adalah perabot yang salah, yang dipakai di rumah tangga. Jadi ini apa namanya, mau buka skrup Anda gunakan palu, ya nggak bisa. Anda harus pakai obeng. Jadi harus melihat apa, atau perabot apa yang harus dipakai. Jadi merasa diri benar adalah perabot yang salah dipakai di dalam rumah tangga. Nah, lebih banyak yang Anda merasa benar, lebih parah akan terjadi di dalam keluarga Anda. Ya, itu adalah hal yang sangat penting. Jangan hanya merasa diri benar dan pasangan Anda itu adalah salah. Jadi, kalau gitu apa yang harus dibuat? Apa yang harus dibuat untuk situasi di mana suami istri tetap membungkam, ya. Don't go for right. Jadi bukan untuk merasa diri benar, tetapi... Ya, go for love. Pergi untuk mengasihi. Ini adalah hal yang sangat penting. Sebab inilah yang Anda ingin untuk pupuk bersama-sama. Baik, hal yang harus diingat... Kalau Anda mempunyai IQ yang tinggi, bukan berarti Anda mempunyai IQ yang tinggi. Ya, jadi kita tahu tentang tinggi IQ, lebih pintar dalam pengetahuan. Tetapi, ya... Emotional coachingnya... Apakah dia punya... Rendah, ya... Emosi, ya... Itu tidak selamanya tinggi, ya. Jadi, untuk mendapatkan IQ, ya... Jadi, harus lebih bisa bergaul dan lebih bisa berhubungan dengan baik. Dan itulah yang membawa kepada kebahagiaan. Jadi, kalau misalnya tinggi IQ, ya... Tinggi dalam pengetahuan, ya... Jadi, dalam intelekt dan juga dalam emosi, ya... Itu tinggi. Nah, itulah hal yang baik. Tetapi, apa yang telah terjadi... Kalau sekarang mempunyai IQ yang tinggi, bukan berarti mempunyai IQ yang tinggi. Kadang-kadang dia merasa karena dia itu pintar, terlalu pintar, jadi merasa... I am the boss. Anda harus ikut kepada saya. Tidak ada perasaan, ya. Bahkan, betapa sering orang yang IQ tinggi, dia mempunyai IQ yang rendah. Jadi, kita harus tahu bahwa IQ adalah know-how. Know-how. How to do things. Tetapi, kalau IQ... Adalah, I know you. Know you. Adanya mengenal, ya... Akan kebutuhan dan oleh saat mengenal secara pribadi... Maka, Anda harus menggunakan perabot yang tepat. Yaitu, dalam pergawalan, dalam hal ini adalah kasih sayang, ya. Mengenal, dia butuhkan dia. Ini, kemudian Anda, ya, harus menggunakan akan hubungan yang bijaksana. Dalam hal ini, soal komunikasi yang tepat. Oke. Nah, saya ingin berikan kabar baik. Apa yang dapat menjadi kabar baik? Ya, that's good news, ya. Kalau IQ itu dapat dikembangkan. Secara emosi itu dapat kita kembangkan. Bukan kalau IQ yang rendah itu tetap rendah terus. Tidak. Bisa dikembangkan. Jadi, ini satu hal yang sangat penting, ya. Kita sudah, ini IQ juga termasuk berhubungan dengan kita punya frontal lobe, ya. Kita punya, apa namanya... Lobus frontalis. Yang di depan otak kita. Jadi, kalau biasa, kalau orang menikah di bawah umur 25, maka memang belum banyak berkembang, ya. Jadi, akibatnya selalu merasa dirinya itu benar dan sebagainya dan menimbulkan banyak konflik, ya. Dan itulah sebabnya yang menikah di bawah umur 25 tahun. Itu tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Bahkan menyebabkan banyak perceraian. Lebih banyak perceraian. Tetapi, kalau misalnya yang banyak menikah itu langgan, ya. Ya, justru adalah antara 28 sampai 32. Ya, betulnya kita begitu, ya. Oke, baik. Kembali kepada yang dimaksudkan di sini adalah, supaya kita sadari bahwa kita punya IQ yang dapat berkembang. Ya, dengan pola hidup yang sehat. Kita sudah bicarakan dahulu, ya, bagaimana IQ itu bisa diperkembangkan dengan eksersis, minum air, jangan minum kafein, ya, dan sebagainya. Jadi, dengan lobus frontalis yang sehat, kita juga dapat memperkembangkan emosi kita. Kemudian, ya, dalam keadaan normal, ya, ini, persediaan sebelum terjadi konflik. Dalam keadaan normal, bicarakan bahwa salah satu tidak akan menggunakan senjata membungkam. Nah, ini satu hal yang harus disetujui bersama sebelum terjadi konflik. Sejujui bersama bila ada perbedaan, akan diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Kita kasih tahu lah, dengan komunikasi menggunakan I-State. Saya sangat kecewa, kenapa begini? Jadi, orang, pasangan kita juga tahu bahwa kita itu nggak senang. Daripada membungkam, kita lebih bagus menyatakan. Tapi, ingatlah, bukan dengan menuduh, tetapi dengan memakai I-State. Saya kecewa, saya merasa sedih, dan sebagainya. Dan selalu ingat komunikasi segitiga, ya. Lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat satu sama lain. Dengan lebih dekat kepada Tuhan, lebih mencintai, lebih lemah-lembut, lebih rendah hati, ya. Dan lebih ramah-tamah satu sama lain. Sebab itu kuncinya adalah kita harus... Put God first as the center of the family. Jadi, dalam setiap hubungan, Tuhan yang menjadi pusat di dalam keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga Anda, keluarga pemirsa semua, boleh selalu berbahagia dan tidak pernah menggunakan... Senjata membungkam. Senjata membungkam. Baik, terima kasih, pendeta dan ibu, untuk membahasannya pada malam hari ini. Nah, ini sudah dikasih tahu, ya. Bagaimana supaya suami istri tidak saling membungkam satu dengan yang lain. Betul. By the way, sebelum masuk ke berikutnya, membungkam sama enggak dengan... Diam-diam, apa, ngambek gitu ya, pendeta atau ibu pendeta. Ngambek gitu. Ngambek dengan diam. Jadi, menunjukkan ngambek, ya. Dengan... Dengan diam. Dengan diam. Marah, tapi... Dalam bahasa Inggris tersebutkan silent treatment. Silent treatment. Jadi, mau coba memperlakukan, ya, pasangan kita dengan membungkam. Ya, itu senjata. Itu sering dikatakan. Jadi, enggak boleh ngambek-ngambek. Betul, betul. Memang senjata ngambek ini paling ini, nih. Paling kuat. Sering dilakukan, ya. Jadi, memang kita harus tahu orang yang bagaimana mengatasi ngambek-ngambeknya dia. Kenapa sering dilakukan? Karena sering berhasil. Oke. Baik, kembali diingatkan kepada para pengirsa Hope Channel Indonesia. Jika, kalau saudara punya pertanyaan, tidak usah beragam kirim pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa kirim melalui chat ke media sosial daripada Hope Channel, yaitu melalui Facebook dan juga YouTube. Sebelum kita masuk ke sesi kedua ruang tanya-jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Sebelum kita harus beri, kita akan mengikuti yang satu ini. Sebelum kita harus beri, kita akan mengikuti yang satu ini. Sebelum kita harus beri, kita akan mengikuti yang satu ini. Sebelum kita harus beri, kita akan mengikuti yang satu ini. Sebelum kita harus beri, kita akan mengikuti yang satu ini. Terang kasihnya membimbingku di jalanku ke surga. Oh anugerah tak terduga, oh kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna. Karunyah tak terduga, oh kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna. Karunyah tak terduga, 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 oh tebusan yang sempurna. Pertama, bagaimana dengan pasangan yang memang pendiam? Bagaimana kita tahu dia sedang membungkam atau enggak? Kalau sama-sama pendiam, itu bukan silent treatment. Bukan membungkam, tapi memang adalah diam. Jadi, untuk pasangan yang sama-sama pendiam, itu tetap dinyatakan kasih sayang itu dengan tindakan. Atau mungkin bicara sekali-sekali saja. Itu bukanlah silent treatment. Jadi bagaimana untuk membedakan, kalau misalnya seorang itu diam oleh sebab dia marah, walaupun dia pendiam, maka itu dapat diketahui bahwa dia itu memang dalam keadaan marah. Dan menggunakan bungkam sebagai satu senjata. Jadi itu adalah satu hal yang harus dihindarkan. Jadi kalau dia diam-diam saja tapi enggak ada persoalan, ya enggak apa-apa. Memang dia diam. Tapi kenapa? Jelas kan kita tahu kalau orang itu diam lagi marah. Jadi kita bisa lihat dia punya attitude. Dia punya prange. Apakah dia memang betul? Kalau memang dia punya attitude memarah, ya itulah namanya silent treatment. Jadi yang sangat penting adalah untuk tetap memberikan kasih sayang, walaupun tidak selamanya langsung dengan kata-kata. Ada orang yang susah sekali untuk bilang, I love you. Ada yang katakan, aku sayang padamu. Susah sekali, ya. Itu adalah satu perkara yang dapat dipupuk. Pupuk, ya. Sebab kembali kasih harus dinyatakan melalui kata-kata, tindakan, jahaman, tangan, segala macam apa, tindakan. Sebab ingat bahwa kalau sebagai tanaman tidak disiram dengan air, tanaman itu akan mati. Demikian juga kasih sayang kalau tidak dinyatakan, mati itu. Akan kering. Akan kering. Setiap orang memerlukan kasih sayang. Oke. Baik, terima kasih pendeta dan ibu untuk jawabannya. Memang, kalaupun pasangan atau istri yang memang pendiam, tahunya tuh, liatanya kalau dia cemberut, dia lagi membungkam gitu. Ya, cemberut, cemberut. Jadi diem sambil cemberut. Jadi wangkut pendiam ketau gitu ya, kalau dia lagi ngambek ya, liatanya kalau dia cemberut udah pasti itu. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan berikut, pendeta dan ibu. Bagaimana dengan istri yang sering bungkam karena takut sama suami? Wah, ini case lain lagi. Jadi takut memberikan pendapat. Oh, dia jadi suka bungkam karena takut sama suaminya. Gimana di pendeta dan ibu? Diktat kalau dikasih. Jadi saat ini adalah masalah. Sang suami istri tidak boleh takut sama suami. Dia adalah suaminya. Dia itu bukan bos. Dia itu bukan penguasa. Jadi, bukan takut. Tetapi istri itu harus sayang kepada suami. Nah, harus hormat. Hormat ya. Hormat ya. Tapi tidak takut. Tidak takut ya. Dan kalau misalnya takut memberikan pendapat, ya artinya kemudian oleh sebab ada sifat yang takut, ya sehingga diam untuk tidak bisa memberikan pendapat takut salah, maka yang dapat ditanyakan, yang dapat dibuat adalah bertanya. Jadi, maksud sayang adalah ini. Apakah saya maksudkan adalah demikian? Atau mungkin saya salah, ya? Jadi, tidak usah segan untuk kata, saya takut salah ya sayang. Jadi, apakah ini maksud sayang? Jadi, tidak jelas untuk saya. Apakah boleh saya dapatkan penjelasan tentang kasus ini? Jadi, tidak usah segan untuk bertanya, untuk mendapatkan jawaban daripada sang suami. Jadi, suami itu jangan ditakutin. Tetapi, suami adalah partner. Itu adalah, apa namanya? Setara sebenarnya. Mitra. Mitra untuk bisa memberikan dan membangun rumah tangga itu bersama-sama. Jangan terjadi kepincangan. Kalau terjadi kepincangan, hanya suami yang ambil keputusan, itu adalah berbahaya. Jadi, harus... Diktator suami. Jadi, bukan pemerintahan yang diktator, tetapi haruslah berjalan bersama-sama. Hai, terima kasih banyak. Ya, betul sekali ya. Berarti memang mitra ya. Suami dan istri itu mitra. Partner. Jadi, istri nggak perlu takut sama suami, ataupun suami juga jangan takut sama istri. Kan ada suami. Istri, istri. Istri. Jika tidak tahu, tidak takut istri. Apa itu ada istilah BKI? Ya, di bawah ketiak istri. Ya, betul. Jadi, kata-kata istri yang jadi bos, oke. Jadi, itu harus dihindarkan. Jadi, tidak usah takut satu sama lain, tetapi yang perlu adalah sayang satu sama lain. Baik. Terima kasih banyak, pendeta. Takut itu takut akan Tuhan ya, bukan para partner ya. Ya. Baik. Pertanyaan kita berikutnya. Mohon nasihatnya pendeta dan ibu. Mertua saya sering bungkam kalau ketemu saya. Oh, dia seorang pria. Seorang pria. Dan tidak pernah menyapa saya. Oh, ini hubungan antara mertua dengan nantu. Silahkan, pendeta. Oke. Jadi, kalau seandainya mertua Anda bungkam, Anda langsung menjapa. Anda langsung menjapa. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi, mami. Eh, ini pria. Pria, jadi papinya. Jadi, bertohap laki-laki. Pagi, Pak. Selamat siang, Pak. Pak, kita sama-sama yuk. Saya senang untuk kita makan sama-sama. Jadi, undanglah untuk pergi makan di restoran atau makan di rumah. Kemudian mulailah bercerita. Mungkin Anda tidak langsung banyak bercerita, tapi mungkin Anda bertanya. Jadi, kadang-kadang orang yang tidak suka bicara, kadang-kadang jawabannya mulai ya dan tidak. Court and bondeh, orang bilang. Court and bondeh, Pak. Tentang Anda bilang. Tetapi, Anda sesudah mulai dengan pertanyaan yang mungkin jawabnya ya atau tidak. Kemudian Anda mulai bertanya dengan bagaimana. Bagaimana? Ya, why? Jadi, dia bisa ceritakan. Jadi, dia bisa bercerita. Jadi, dengan demikian. Tapi, Anda bicara dengan senyum. Walaupun misalnya, Bapak itu, ya, Bapak Mertua, itu mukanya, muka... Geram. Geram. Anda tetap senyum, tetap tenang saja hadapi. Sebab, Mertua itu adalah Bapak dari istri Anda. Jadi, bukan musuh Anda. Bapak dari suami Anda. Ini kan Mertuanya. Jadi, dia... Jadi, dia... Ingatlah, dia yang membesarkan pasangan Anda. Jadi, Anda harus tetap kasihi bagaimanapun dia stand bondot. Tetapi, harus tetap... Melayani. Melayani dengan baik, ya. Tetap tenang dengan... Tetap berbuat baik. Bagaimana jeleknya orang itu, kalau kita tetap berbuat baik, akhirnya nanti akan berubah dia. Pikirnya, aduh saya kok jahat sekali sama dia. Jadi, akhirnya akan berubah. Iya. Kemudian, Anda datang nggak bawa hadiah. Kemudian, bawa Anda punya anak, ya. Cucu. Cucu. Wow. Umumnya kan semua kakek nenek suka kepada cucu. Jadi, itu menyebabkan, ya, terbuka komunikasi. Terbuka yang lebih terbuka. Jadi, dia, mertua tidak akan lagi membungkam. Baik. Terima kasih, pendeta dan ibu. Apalagi kalau mertua laki-lakinya dari Medan, ya. Itu sebenarnya agak mudah. Kita tinggal bilang, Amang, beli durian yuk. Betul, betul. Iya. Iya, gitu, ya. Jadi, kalau dari Medan, bawa ke Durian Ucok. Akhir semua nggak bungkam lagi, ya. Nggak bungkam lagi. Bagus. Baik. Terima kasih, pendeta dan ibu untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Saya juga bungkam sebab mulutnya penuh dengan durian. Oke. Baik. Pertanyaan berikut. Teman di kantor saya bungkam dengan saya. Walaupun disapa atau diajak ngomong, tetap dia diam aja. Saya bingung, apa salah saya? Bagaimana mau menyesuaikan masalah ini bila orang yang diajak bicara tidak mau komunikasi dengan saya? Mohon bantuannya. Terima kasih. Iyalah, kita nggak tahu kesalahan kita apa ya. Gimana pendeta dan ibu? Oke. Kalau disapa juga tetap diam, ya kirimlah email. Kirim WA. Tetapi Anda jawab tulisannya dengan saya perhatikan Anda belum merespons. Apakah ada sesuatu yang salah? Selesai dengan saya. Apakah ada kesalahan saya? Ya, marilah kita sama-sama. Bagaimana kalau kita makan sama-sama nanti malam? Atau kapan kita bisa undang keluarga ke rumah? Jadi, tidak usah khawatir apa namanya untuk berkomunikasi. Jadi, kalau Anda tidak merasa salah Anda duluan pergi minta. Anda duluan untuk pergi. Walaupun Anda bersalah, Anda tidak usah segan untuk minta maaf. Jadi, membuka komunikasi tidak selamanya harus langsung dengan dengan kata-kata. Tetapi mungkin dengan email. Dengan WhatsApp. Atau mungkin Anda berikan surat. Ya, hadiah. Jadi, umumnya sampai berapa lama masih seseorang itu akan diam-diam terus. Apalagi kalau dibaikin. Dibaikin akhirnya. Dengan kebaikan orang akan terjama. Makanya prinsip Alkitab. Jangan jemuh-jemuh berbuat baik. Jangan berbuat baik. Kemudian, ya, sahut yang lembut adalah memadamkan amarah. Ya, kemudian kita juga buatlah kejahatan, hadapilah kejahatan dengan kebaikan. Jadi, banyak prinsip-prinsip Alkitab yang bisa berlaku di situ. Bagus sekali ya jawabannya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, pendeta dan ibu. Baik. Pertanyaan berikutnya. Selamat malam, pendeta. Ini memang senjata andalan saya. Wow. Awalnya saya sering beradu dengan suami kalau lagi marahan. Tapi saya lihat ketika saya beradu, suami saya malah makin marah. Akhirnya saya banyakkan diam kalau lagi marahan. Suami tetap marah, tapi yang saya dapati, dia cepat berhentinya. Mungkin karena capek. Apa ini bisa menjadi alasan untuk diam? Silahkan. Yang memang dalam soal keluarga, dalam sistem komunikasi, jangan dua-dua marah saat yang sama. Itu harus dihindarkan. Jangan hindarkan marah pada saat yang sama. Jadi kalau hak marah dihadapi dengan kemarahan, itu akan berbahaya. Menyalah apinya lebih besar. Kalau dalam suasana tersebut, maka lebih bagus Anda mendengar. Itulah yang prinsip Alkitab yang sebutkan tadi. Yaitu, hendaklah kita lambat dalam berbicara. Untuk berbicara, kemudian banyak untuk mendengar. Jadi itu adalah diam pada tempatnya. Kemudian sesudah reda, baru berkomunikasi kembali. Itu bukan termasuk di dalam silent treatment. silent treatment itu adalah membungkam untuk berwaktu yang berlamaan. Untuk lama, kemudian Anda tidak akan mulai bicara kecuali dia sudah minta maaf atau dia mengaku salah. Jadi, tapi kalau misalnya seorang marah, kemudian Anda diam, itu adalah satu hal yang baik. Bagus. Baik. Terima kasih pendeta dan ibu untuk jawabannya ya. Baik, pertanyaan berikut. kalau kayak gitu, dalam kurung, ribut yang berujung silent treatment terus-menerus, bakal bisa dibilang toxic relationship enggak pendeta. Wah, seperti itu. Dalamnya adalah benar. Toxic relationship. Toxic relationship. Bahkan kita akan membahas minggu depan, ada yang dengan judul emotional abuse. Abuse. Yaitu pelecehan emosi. jadi salah satu adalah silent treatment. Tetapi, kita akan bicara juga tentang pelecehan-pelecehan yang lain, pelecehan fisik, pelecehan mental, pelecehan seksual, pelecehan reproduksi, itu, ataupun pelecehan financial. keuangan. Jadi, kita akan bahas tentang pelecehan minggu depan. jadi jawabnya ini memang betul. This is a toxic relationship. Ini adalah termasuk dalam toxic relationship. Oke. Baik ya. Pertanyaan berikutnya, kalau cuma pengen diam dulu sementara, kalau udah bisa ngomong baik-baik baru berbincang, tapi blokir dan putus hubungan dulu sejenak, apakah itu masuk dalam silent treatment? Putus hubungan sejenak suami istri bahaya ini. Silahkan melihat dan ibu. kalau Sementaranya itu berapa lama? Sementaranya satu minggu? Satu perkara yang relatif. Satu perkara yang relatif. Kalau misalnya ada sesuatu permasalahan dan tidak selesai, maka Anda bisa tidak usah membicarakan itu, tetapi bukan berarti bahwa Anda berhenti di dalam berkomunikasi. Jadi, kita pernah berikan apa yang disebut let's quarrel tomorrow. Besok. Karena besok tidak pernah datang. Karena besok tidak pernah datang, jadi artinya tidak akan bertengar. Jadi, untuk materi itu, tetapi Anda bisa membicarakan sesuatu perkara yang lain, sebab Anda tidak boleh marah kepada orangnya, tetapi Anda bisa berbeda pendapat kepada pendapatnya. Jadi, Anda bisa mungkin marah kepada pendapatnya yang mungkin tidak lohis dalam pandangan Anda. Kalau misalnya dua-dua mempertahankan lebih bagus, diam, tetapi bicara yang lain yang akan memupukkan hubungan. jadi marilah kita sudah marilah kita makan dulu sama-sama. Atau marilah kita exercise sama-sama jalan-jalan jadi sesuatu exercise, kemudian kita baru coba tinjau kembali persoalan kita yang hadapi. Kita coba lihat keuntungannya apa. Keurugiannya. Misalnya yang mau membahas ini adalah mau beli televisi. Kemudian sang istri mau televisi yang ukuran 60 inci sedangkan sang suami katakan kita belum cukup uang. Itu bisa menimbulkan suatu perkenkaran hanya soal televisi. Nah, kemudian ditinjau pandangan istri itu apa, pandangan daripada suami itu apa, kemudian kebutuhan apa yang lain, kemudian apakah itu termasuk dalam prioritas sekarang itu untuk beli TV yang baru. Kemudian sudah dirunikan bersama saya baru akhirnya dapatkan satu hal yang dapat diputuskan. Solusi untuk yang diputuskan bersama-sama. Jadi, kalau itu masih belum selesai, masih mempertahankan pendapat, jadi berhenti dulu membahas itu, tetapi bisa membahas yang lain, yang ada satu kesamaan. Itu adalah hal yang dianjurkan. Jadi, bukan akhirnya bungkam sama sekali dan itu tidak tepat. Itu termasuk toxic. Ingat, kata sementara itu sangat relatif. Sementara itu bisa satu-dua hari, bisa satu minggu, bisa satu bulan. Jadi, komunikasi adalah satu perkara yang sangat penting dan jangan membungkam. Baik, terima kasih pendeta dan ibu untuk jawabannya. Memang seperti yang saya bilang tadi, kalau suami istri tidak bisa itu, ada break dulu. Kalau masih pacaran bisa, tapi kalau suami istri gimana ceritanya berpisah sementara. Berpisah selamanya. Iya, betul. Permasalahannya, setan itu bisa kerja. Pada saat kita ada berpisah, masing-masing ada godaan. Jadi, oh, pasangan saya tidak mau perhatikan saya, ini ada orang yang memperhatikan saya. Jadi, jangan berikan ruang kepada setan untuk bekerja. baik, terima kasih pendeta dan ibu itu statement yang bagus terakhir. Jangan berikan ruang pada setan untuk bekerja. Baik, jawaban ini sangat, bukan sangat, pasti berguna dengan kepada yang bertanya. Baik, pertanyaan berikut, bagaimana kalau sering didiemin orang tua, padahal sudah berusaha buat ngomong, tapi tetap didiemin. Apa yang harus dilakukan pendeta? Oh, ini pasti ada masalah ini. Silahkan pendeta dan ibu. ini orang tuanya yang perlu counselling. Jadi, kita harus mengetahui bahwa orang tua itu harus menyayangi akan anak. Dan berdiam, artinya orang tua yang berdiam, itu menunjukkan suatu kemarahan. Jadi, orang tua justru harus menunjukkan kedewasaan dan kalau seandainya anak salah sekalipun, itu harus dikemukakan bukan dengan diam. Jadi, kalau menunjukkan anak mengalami orang tua yang didiemin, maka anak bagus untuk bertanya. Papa marah ya? Tanya. Ya, tanya. Apakah ada yang yang kita buat salah? Yang saya buat salah sampai papa tidak senang. Atau saya perhatikan papa sudah tidak lagi ngomong sama saya. Jadi, misalnya terus terang. Hubungan orang tua dan anak haruslah hubungan yang terbuka. Jadi, jangan saling mendiamkan. Saya kan sudah dewasa buat apa lagi orang tua turut campur. Dia diam, saya juga diamlah. Maka, terjadilah permasalahan. Nanti, Anda tidak bisa dapatkan warisan. Jadi, Anda bisa berdialog dengan orang tua. terima kasih banyak untuk jawabannya, pendeta dan Ibu. Semoga bisa diatasi masalah yang dihadapi oleh sang penanya. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa silent treatment ini kita jadikan satu hukuman kepada pasangan apabila dia melakukan kesalahan? Wah, betul. Itulah yang orang buat. Jadi, satu hukuman kita bahas oleh sahabat ini bukan hukuman yang baik. Biar dia nyaho. Ada orang yang sampai satu minggu tidak hidup. Kenapa tidak bisa? Biarin, supaya dia tahu. Jadi, itu seperti satu punishment, satu hukuman memang. Jadi, memang itu adalah satu hukuman, tetapi hukuman yang tidak baik. Jadi, kami anjurkan jangan gunakan ini sebagai hukuman. terima kasih, pendeta dan ibu untuk jawabannya. Memang, kalau parismenya seperti ini, wah, makin kacau. Harusnya open communication. Saya ingat nih, kata-kata pendeta dan ibu pendeta nih, open communication. Betul, betul. Gak perumah udah, gak percuma ada 100 episode lebih ya, jadi udah afal ya. sudah 114 episode ya. Nah, ini ke-15 ya. Ke-15 ya. Jadi, open communication itu penting daripada yang ngambek, dia mau itu bahaya ya. Baik, terima kasih, pendeta dan ibu. Pertanyaan berikut, saya mungkin pelaku silent treatment, namun sebenarnya keadaan yang membuat saya melakukannya, oh, keadaan yang membuat dia melakukannya. Kalau saya marahin orang yang bersalah kepada saya, saya akan menangis. Jadi, lebih baik saya diam dan ini pun saya tidak punya maksud untuk menyakiti orang tersebut. Apa yang seharusnya yang saya harus lakukan, pendeta dan ibu? Oh, dia kalau marahin orang malah jadi dia nangis. Silahkan, mana pendeta dan ibu ini? Tapi, kalau lagi dimarahin, ya memang pantaslah, jangan dua-dua marah. Kalau dua-dua marah, ya itu bagaikan siram bensin di dalam api. Kalau dia diam, saya rasa tidak salah. Tapi setelah itu, baru kita bertanya. Ini, yang kita harus sindarkan adalah menggunakan silent treatment untuk untuk memarah atau untuk mempertahankan diri benar. Ya, jadi, Anda kalau berbeda pendapat, ya, tidak harus Anda marah. Ya, tetapi Anda bisa menyampaikan dengan dengan bijaksana. Ya, bisa katakan, juga katakan kata marah. Saya marah, loh. Saya marah, loh. Artinya, saya melihat ada sesuatu perkara yang tidak tepat. Jadi, Anda sampaikan, ya, kalau misalnya menggunakan silent treatment sebagai kemarahan, ya, itu sama dengan melecehkan akan orang lain. tidak mempedulikan akan orang tersebut. Jadi, Anda bisa tetap memberikan suatu pendapat dengan tidak menggunakan metode ini. Dan Anda bisa bicara dengan terus terang, ya, bahwa Anda mempunyai pandangan ini. Jadi, mungkin kita tidak sependapat, tetapi kita bisa menghargai satu sama lain. Jadi, tidak perlu harus menggunakan silent ataupun marah sekalipun ataupun menangis sekalipun. Tetapi Anda bisa katakan dengan terus terang. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga. Maaf, Pendeta, saya sering begini dalam rumah tangga saya. Kalau ada sesuatu karena saya tidak mau berantem banyak, eh, banyak saya menghindar untuk beberapa waktu. Dan waktu saya kembali sepertinya semuanya sudah normal, seperti sedia kalah. Apa ini berbahaya, Pendeta? Silahkan. Ya, jawabannya adalah berbahaya. Oleh, sahab, Anda menggunakan ini sebagai suatu senjata. Dan itu berarti Anda tidak berubah dan Anda mau supaya orang lain akan berubah, baru Anda kembali. Anda lihat suasana sudah berubah, sudah ada kembali. Jadi, lebih tepat kalau misalnya Anda bisa berterus terang bahwa tindakan terus adalah tidak baik. Anda kehilangan waktu kan? Berapa lama itu? Berapa lama Anda tinggalkan? Ada yang meninggalkan orang keluarganya untuk satu minggu. Jadi, oleh sebab dia merasa diri benar. Kemudian, dengan demikian keluarga itu salah. Jadi, Anda kehilangan waktu dengan keluarga untuk satu minggu. Dan saya melihat ini bukanlah sesuatu perkara yang bijaksana. Kalau seandainya Anda berbeda pendapat, kemauan Anda tidak dipenuhi, utarakan dengan terus terang dan tidak perlu harus marah. Jadi, katakan saya sedih. Saya sedih atau saya kecewa dengan ini yang terjadi. Tidak perlu dengan suara keras, tetapi saya kecewa. Dan marilah kita bisa bahas bersama-sama. Jadi, tindakan yang telah dibuat itu adalah tindakan yang tidak tepat dan itu akan selalu terjadi. jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang Anda tidak sedang, tinggalkan rumah seminggu. Nanti sudah pulang kembali, baru sudah membaikkan, baru. Jadi, kemudian ada yang satu bulan. Saya tahu ada keluarga yang bahkan salah satu daripada pampu imir saya pernah tulis kepada kami. Beberapa bulan dia tidak kembali. Jadi, dalam masa beberapa bulan itu kan itu mengganggu hubungan. Kenapa? Sebab beberapa bulan atau selama tinggalkan itu kan ada godaan-godaan tertentu. Jadi, rumah tangga itu harus menghadapi masalah itu bersama-sama. Bukan dengan cara berpisah. Dan juga, kalau Anda menggunakan cara ini, Anda hanya memuaskan Anda punya ego. jadi Anda punya ego. Saya yang benar. Jadi, Anda tinggalkan satu minggu. Setelah pulang, semua sudah beres. Kenapa beres? Orang takut. Jangan sampai marah lagi. Marah lagi, pergi lagi. Jadi, itu Anda punya ego yang coba dipuaskan. Dan itu Anda tidak bertumbuh dengan demikian. Anda tidak bertumbuh di dalam secara tabiat. Masalah adalah biasa. tidak ada keluarga yang tanpa bermasalah. Tetapi harus dihadapi dengan bersama-sama. Dengan kedewasaan. Jadi, kalau pertanyaan ini apa ini berbahaya, pendeta? Memang berbahaya. Mudah-mudahan jangan diteruskan. Mudah-mudahan setelah mendengarkan ini presentasi mengenai senjata membungkam bisa berubah. Biarlah kita selesaikan dengan secara open communication. Pakailah I statement. terima kasih, pendeta dan ibu. Memang kalau ngambek harus berpisah. suami tidak pas. Atau mungkin kalau lagi ngambek, ayo kita renungan malam yuk. agitur sih ya. Rekan banget ya. Oke. Terima kasih, pendeta dan ibu. Oke, pertanyaan berikut. Saya adalah orang yang suka memberikan hukuman silent treatment karena pacar saya, oh masih pacaran, karena pacar saya juga sangat acu dan abai sekali terhadap saya. Bahkan bila dibandingkan notifikasi game lebih diperhatikan daripada spam whatsapp yang saya berikan. Kalah sama game dia ya. Atau ngechat jam 7 pagi dijawab jam 10 malam. Itu pun singkat. Nah, apakah tindakan yang saya lakukan itu salah? Karena keinginan saya untuk dihargai tidak terpenuhi. Mohon pencerahannya pendeta. Tadi ibu pendeta sudah kasih itu tuh. Itu toksik tinggalkan putuskan. Gimana ibu pendeta sudah putuskan? Masa berpacaran haruslah harwasa yang menyenangkan. Iya. Jadi kalau misalnya di dalam masa berpacaran sudah begini sudah saling mengacuhkan kemudian Anda juga mau coba menggunakan silent treatment maka Anda harus mengevaluasi apa Anda punya hubungan. Jadi umumnya kalau orang pacaran itu justru waktu sama-sama waduh sedap sekali ya. Jadi menyenangkan sekali yang ngobrol di telepon itu bisa berjam-jam. Ingat kita waktu pacaran dulu. Jadi kalau misalnya itu sudah saling acuh apa mengacuhkan dan sebagainya ada sesuatu yang salah dalam hubungan itu. Jangan diteruskan. Jadi mungkin kasih sayangnya yang perlu dievaluasi kembali. ingat apa kita katakan kalau tidak menyenangkan jangan kita pikirkan bahwa kita akan merubah dia sesudah perkawinan. Tidak. Tidak ada mujizat setelah perkawinan. Jadi kalau tidak bisa diteruskan putuskan saja. Lebih bagus cari orang yang bisa berbicara jangan ngambung-ngambung ini ditulis jam 7 pagi baru dijawab jam 10 malam. Amboy lama banget ini. Jadi ingatlah masa berpacaran adalah masa untuk yang menyenangkan. Jadi kalau tidak menyenangkan dan kita harus berusaha untuk merubah orang itu lebih bagus kita pikir 2 kali untuk teruskan. Pelajaran penting ya dari pelajaran-pelajaran yang lalu ya. Ya pelajaran lalu. Bagi yang masih berpacaran dan punya masalah seperti ini boleh coba dipikir-pikirkan karena sayang ya buang-buang waktu ya. Ya buang waktu habiskan waktu aja untuk merubah. Di rumah tetangga juga begitu masing-masing tidak acu dan masing-masing silent treatment. Lihat lihat aja kita punya presentasi yang lalu. Jadi bisa pelajari dari itu. Sekarang memang agak aneh Whatsapp jam 7 pagi dijawab jam 10 malam. Lebih cepat paket online daripada jawaban Whatsappnya. kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya sering mendapat silent treatment dari orang tua saya. Sampai sekarang untuk menyelesaikan masalah saya selalu memakainya. Oh jadi dia ikut ya kebiasaan orang tuanya ya. Jika memang ini salah langkah pertama yang harus saya lakukan apa? Silahkan pendeta dan Ibu. Oke langkah pertama adalah komunikasi. Mulai komunikasi. Tapi kita bisa ingat bisa lihat bagaimana children learn by modeling. Kalau orang tua begitu anak-anak juga ikut begitu. Tapi bukan berarti kalau orang tua membuat kesalahan anak-anak harus terus membuat kesalahan. Jadi ini bagus sekali ini pertanyaan. Jadi langkah apa yang saya harus lakukan? Jadi biarlah dia membuka komunikasinya. tetapi kembali kepada triangle ini. Jadi komunikasi itu pertama adalah komunikasi dengan Tuhan. Jadi Anda berdoa kepada Tuhan. Tuhan saya ingin punya rumah tangga yang bahagia. Saya punya hubungan dengan anak-anak dalam keadaan baik. Berikanlah akal budi dan berikanlah keberanian untuk tetap berkomunikasi dengan anak-anak atau dengan suami atau dengan istri. Jadi Anda berdoa kepada Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan kemudian Anda dapatkan akal budi untuk berkomunikasi dengan istri dengan istri ataupun dengan anak. Anda bisa mengetahui bahwa ternyata silent treatment yang dibuat oleh orang tua bukanlah sesuatu perkara yang tepat sebab itu memutuskan komunikasi. Anda mau itu membina komunikasi. Rumah tangga antara orang tua dengan anak atau suami istri itu makin lama harus makin erat. Jadi hindarkan hal-hal yang dapat mengganggu hubungan itu. Silent treatment mengganggu hubungan. itulah sebabnya berkembanglah dengan bertumbuhlah bersama-sama dengan komunikasi yang baik. Baik. Terima kasih pendeta dan ibu. Memang ini kembali satu amaran buat orang tua terutama masih punya anak yang masih bertumbuh dan kecil ya. Kita tuh ditiru sama anak kita. jangan suka ngamak-ngamak mama gak pernah ngamak kan ya. Kayak sering apa kali ya. Awas. Lydia sama Felix lihat-lihat itu loh. Kalau mama gak berarti atau saya yang sering ngamak kali ya. Ini bagus dipertanyanya. Jangan sampai anak-anak kita meniru dari kita sesuatu yang tidak baik ya. Betul-betul. Bagus ini. Baik. Pertanyaan berikut pendeta dan ibu pendeta. Bagaimana kalau teman punya kebiasaan melakukan silent treatment? Saya juga punya teman seperti ini. Salah bicara aja dia bisa ngeblok. Oh maksudnya ngeblok tuh kayak ngamak juga. Semua akses komunikasi. Terus tidak mau bicara satu kata pun perlu ditemani atau dimusuhin atau gimana ditemannya kayak gini? Silahkan tanda ibu. Memang ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Memang Alkitab berkatakan supaya kita menghindarkan pergaulan yang salah. jadi kalau seandainya orang itu selalu silent treatment bisa juga menyebabkan pengaruh kepada anak untuk silent treatment. Tetapi kita juga ingat bahwa sebagai orang Kristen kita harus selalu siap untuk menolong orang lain. Dan siap mengampuni. Dan siap untuk mengampuni. Jadi cara yang baik untuk dia Baikin aja. Anda mengampuni dia. Kemudian kalau seandainya Anda diblok misalnya HP-nya diblok email-nya diblok Anda bisa tetap kirim surat. Kemudian Anda bisa tanya Selamat pagi. Selamat pagi. Apakah ada sesuatu perkara yang salah? Atau mungkin Anda bisa telepon? Atau bagaimana? Ada sesuatu yang salah? Kalau saya salah Saya mau minta maaf. Tetapi kalau misalnya saya mau supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Kalau orang selalu mempunyai tindakan silent treatment kepada teman dan sebagainya maka ini memang sangat dampaknya bisa negatif untuk dia sendiri. Itu menunjukkan ketidak dewasaan dan dia tidak bertumbuh di dalam pergaulan dia akan dia telah buat kepada teman dia juga akan buat kepada istri kepada orang tua dan sebagainya oleh merasa diri benar padahal manusia itu tidak selamanya benar jadi Anda bisa menolong dia dengan cara apakah mungkin berkunjung mengundang dia untuk makan ayolah kemudian Anda bisa berikan poin-poin yang penting bahwa satu hal yang sangat penting dalam hidup itu adalah relationship hubungan ini adalah satu perkara yang vital hubungan kalau seandainya seorang selalu mempunyai sikap demikian akhirnya selalu punya hubungan orang lain akhirnya dia hidup tersendiri tidak ada orang yang senang kepada orang yang suka ngambak-ngambak seperti ini yaitu dengan cara membungkam akhirnya dia akan mempunyai masalah dengan saudaranya dengan orang tuanya dengan pasangannya dengan temannya dan ini adalah satu hal yang perlu untuk dapatkan pertolongan jadi Anda perlu menolong dia dengan kalau mempunyai kasih sayang sebagai teman maka perlu memberikan pertolongan untuk lebih menyadarkan bahwa sikap itu adalah hal yang tidak baik baik terima kasih banyak untuk jawabannya pendeta dan ibu mudah-mudahan itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi baik kita bacakan pertanyaan berikutnya pertanyaan saya bagaimana cara menyelesaikan masalah menurut pendeta dimana dalam posisi kita itu punya hubungan toksik karena sudah di silent treatment dari pasangan kalau pacaran lebih baik putuskan tapi bagaimana kalau sudah suami istri silahkan pendeta dan ibu jadi kita telah berikan beberapa hal yang yang penting tadi bahwa merasa diri benar ya itu berbahaya yang sangat penting dalam rumah tangga adalah kasih sayang jadi tunjukkanlah anda bapak tetap mengasihi akan dia jadi mengasihi dia jadi kira-kira sang istri saya tidak tahu ini si istri atau suami dia suka misalnya karedok atau dia suka makanan tertentu ayolah beli karedok atau kita makan sama-sama dulu jadi kemudian pada saat suasana redak maka anda boleh katakan bersama-sama sayang satu hal yang menyakitkan dan merusak hubungan kita adalah kalau menggunakan silent treatment jadi pada awal mulanya anda bisa katakan apakah ada sesuatu saya perhatikan bapak sayang tidak ngomong-ngomong lagi apakah ada sesuatu yang salah apakah kita boleh bicarakan bersama-sama kalau tetap merusak tetap tidak berhasil kemudian melangkah lebih lanjut misalnya mempunyai satu masa untuk bicara bersama-sama membicarakannya bersama-sama kemudian sebelum itu anda harus pasangan anda harus merasa dia tetap dicintai dia itu tetap misalnya memberikan perhatian bawa ke rumah bawa oleh-oleh dan sebagainya jadi dia merasa bapak dia tetap diperhatikan dicintai dan akhirnya dia akan merasa menyesal sendiri sudah menggunakan silent treatment tetapi pada saat keadaan sudah normal dan sebagainya ini harus dibahas supaya jangan berlarut-larut ya masing-masing akan mengambil tekat tidak lagi menggunakan silent treatment baik terima kasih pendeta dan pendeta untuk jawabannya ini juga pelajaran bukan hanya untuk pemirsa tapi kita juga ya karena ini pelajarannya sangat bagus sekali baik pertanyaan berikut bukankah silent treatment baik untuk menghukum orang yang pantas menerimanya menggantikan posisi Tuhan ini yang sudah boleh menghakim tetapi bagus contohnya adalah orang yang selalu membuli saya ini benar juga gimana pendeta dan ibu kalau orang yang bully kita kita silent treatment boleh apa enggak kalau misalnya dibully maka Anda lebih bagus diam daripada membalas jadi tetapi itu adalah solusi untuk sesuatu bully artinya menghindarkan kemarahan namun silent treatment yang dimaksudkan adalah Anda tidak mau ngomong lagi sama dia jadi oleh sabdia selalu Anda tidak mau ngomong lagi dengan dia maka apa yang terjadi Anda kehilangan seorang teman jadi lebih bagus Anda tidak usah membalas diam namun pada saat yang tepat Anda boleh berbicara kepadanya terus terang menyampaikan bahwa bully ini menyakitkan kita kan mau bersahabat jadi ada satu istilah mengatakan bahwa seribu kawan masih kurang tapi satu musuh sudah terlalu kebanyakan jadi kita tidak mau untuk bermusuhan jadi bagaimana kalau kita menghindarkan untuk saling membuli satu sama lain jadi dengan demikian Anda bisa menolong dia supaya jangan juga suka membuli kepada orang lain kalau seorang selalu membuli kepada orang lain itu berarti merasa dia diri benar orang sebetulnya dia sebetulnya inferior dia itu perlu pertolongan jadi untuk mengangkat dirinya maka dia membuli akan orang lain jadi itu itu adalah satu perkara yang tidak tepat itulah sebabnya Anda bisa bicarakan dengan dia supaya dia dapat bertumbuh sehingga bisa belajar untuk mengasihakan orang lain baik bagus juga nasihatnya kalau kita tinggalkan malah makin jatuh dia kali ya tapi kita rangkul dia istilahnya bagus dengan bullynya dia bagus jawaban terima kasih pendeta dan ibu baik pertanyaan berikutnya apakah ada dampak kepada korban silent treatment kalau ada apakah ada cara untuk menyembuhkan korban dari silent treatment silahkan tadi sudah diterangkan bagaimana korban silent treatment itu banyak orang bisa sampai cemas bisa sampai kepala bahkan gangguan pencernaan dan sebagainya apa salah saya saya kan benar kemudian itu jadi kepikiran akhirnya jadi dapatkan asma maknya terganggu dia punya asam lambung yang berlebihan berkelebihan keluar jadi itu memang bisa membuat akan orang menderita jadi untuk menyembuhkan akan silent treatment anda jangan lagi membuatnya tetapi anda boleh menjadi orang yang pertama untuk menegur dengan kasih jadi prinsipnya untuk menghadapinya adalah kasih sayang dengan kasih jadi anda rasa kasihan oleh anda telah jadi korban dari silent treatment jadi anda mau menolong akan orang tersebut jadi dengan kasih sayang anda bisa memberikan dan bicara dengan terus terang kalau misalnya kebetulan anda yang dibuat anda bisa bertanya terus terang saya perhatikan saya sudah artinya saya tidak artinya sayang tidak merespons apa yang saya tanyakan apa ada salah saya kalau salah minta maaf jadi kita bisa bicara dengan terus terang dengan demikian masalah ini dapat diatasi bersama-sama baik terima kasih pendeta dan ibu jawabannya ini ada pertanyaan yang masuk juga dari pemirsa kita pertanyaan saya bagaimana kita boleh mengetahui calon pasangan hidup kita yang dihendaki Tuhan terima kasih pendeta yang pasti jangan sering silent treatment untuk mengetahui calon pasangan yang diberikan oleh Tuhan atau disediakan Tuhan adalah orang yang mengikuti prinsip ketuhanan jadi sudah jelas Tuhan tidak mengendaki orang yang tidak seiman dengan anda satu kemudian sudah pasti Tuhan mengendaki anda menikah dengan orang yang bisa menguatkan kerohanian anda dengan senjata Tuhan mengenaki soal anda menghadap menikah dengan seorang yang mengasihi akan anda kemudian boleh bertumbuh dalam kerohanian bersama-sama mempunyai kesempatan untuk melayani bersama-sama jadi kalau misalnya ada sesuatu perkara yang menjadi sesuatu hambatan untuk anda misalnya anda dilarang pergi ke gereja oleh dia sudah tahu itu bukan rencana Tuhan jadi seorang yang bisa belajar bersama-sama dengan anda itulah sebabnya kita dapatkan beberapa tes dalam suatu hubungan anda sempat berpisah yaitu tes of distance masih sayang atau out of sight out of mind nah itu sudah tidak lulus kemudian apakah anda tes of sharing apakah senang anda berbagi dengan dia jadi masa kesempatan untuk berpacaran itu adalah kesempatan untuk berbagi cerita panjang lebar telepon lama-lama telepon lama-lama jadi hal yang sangat menyenangkan tetapi kalau misalnya sudah saling mengacuhkan ada sesuatu yang salah jadi kembali ujilah hubungan anda itu maka anda akan dapatkan bahwa orang tersebut adalah orang yang cocok yang cocok dan Tuhan kendaki yang harus mendapat orang yang bisa mendorong kita untuk lebih dekat pada Tuhan dalam perjalanan ke sorga kalau orang itu tidak mendorong kita orang itu menjatuhkan kita ah sudahlah putuskan aja lebih bagus daripada kita teruskan dan kita pun tidak senang sampai ke perjalanan ke sorga sudah dihambat-hambat jadi jangan buang-buang waktu buang-buang waktu untuk meroboh orang itu orang itu susah berubah dan orang itu tidak ada mujizat di dalam perkawinan bahwa kita oh nanti ya nanti dia akan berubah itu nanti dia yang tadinya tidak suka melayani ah nanti kalau kita sudah married pasti dia mau melayani oh no no miracles jadi jangan kita berusaha kita lihat aja orang ini cocok gak kepada saya orang ini akan membawa saya lebih dekat kepada Tuhan apa tidak dalam perjalanan kita ke sorga kalau tidak jangan teruskan oke mudah-mudahan itu sudah menjawab baik terima kasih pendeta dan ibu memang kalau pemirsa boleh lihat lagi episode sebelumnya ada tes selama jadi lihat aja kalau tesnya dia sering ngambek atau sering bungkam ah udahlah putuskan saja lah kata ibu betul-betul karena berbahaya kalau sudah menikah dia sering ngambek-ngambek aduh repot urusannya repot repot baik tapi waktu kita juga sudah habis ini pendeta dan ibu silahkan pendeta untuk closing statement ya baik hubungan kasih sayang haruslah tetap memupukkan kasih sayang dengan demikian silent treatment adalah satu hal yang harus dihindarkan ya oleh sebab silent treatment itu menunjukkan masing-masing mempertahankan akan dirinya benar ya dalam hubungan yang penting adalah hubungan yaitu kasih sayang bukan siapa yang benar siapa yang salah tetapi bagaimana hubungan itu dapat bertumbuh ya sebab itu kami anjurkan hindarkan silent treatment biarlah segala masalah dapat diatasi bersama-sama dengan komunikasi yang terbuka dengan demikian hubungan itu makin-makin bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan amin kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup baiklah sama-sama kita berdoa Bapak kami yang bertakta dalam kerjaan sorga terima kasih Tuhan masih memberikan kami kehidupan pada hari ini sehingga kami dapat memberikan presentasi mengenai senjata membungkam biarlah kami masing-masing maupun pemirsa yang mendengarkannya ini dapat mengerti bahwa untuk memungkam itu bukanlah suatu cara yang terbaik dalam mengatasi persoalan biarlah kami mempunyai open communication open communication dengan Tuhan open communication dengan pasangan kami sehingga makin hari kami makin lebih erat menuju perjalanan ke sorga dengan keluarga yang berbahagia terima kasih engkau telah mendengarkan doa kami ini kami serahkan demi nama Kristus Juru Selamat dan Pembus kami amin amin baik terima kasih berita dan ibu untuk membahasai malam hari ini sampai jumpa Senin depan Tuhan berkati sampai jumpa terima kasih sehat lalu bye-bye terima kasih Tuhan memberkati baik kami kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Dian Pangan Daheng Dian kami persilahkan Terima kasih Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau yang telah memandu acara ini sampai jumpa di episode berikutnya salam sehat lalu Sahabat Hope Channel Indonesia kami juga mengingatkan kepada pemirsa sekalian jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini jangan khawatir Anda masih bisa menyaksikan siaran ulang di live di para bola channel 870 Indie Home dan juga di Youtube Hope Channel Indonesia dan juga Youtube Obsesi Hati jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda bisa menyaksikan episode sebelumnya di Obsesi Hati jika Anda mempunyai pertanyaan seputar persoalan rumah tangga ataupun topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya Anda bisa mengirimkannya kepada kami melalui call center Hope Channel Indonesia akhir kata saya Dian Pangandaheng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam sehat selalu dan sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati